Intro Halo pobotan juga tribuner semuanya yang ada di rumah Apa kabarnya senang sekali Steren Skuwati bisa kembali menyapa kalian semua Tentunya di Persib Update Ada berita apa saja hari ini Saksikan selengkapnya Intro Nah di awal pekan ini Di hari Senin ini Mari kita pertama-tama Update dulu Klasemen sementara Liga 1 2023-2024 Persib Bandung yang gagal lagi-lagi Merebut poin saat berhadapan dengan PSM Makassar Kini merosot ke zona degradasi Hasilnya 2-4 kemarin Membawa Marco KS mendekam di posisi ke-16 Alias 3 terbawah di klasemen Dari 4 pertandingan yang berujung 3 kali imbang Dan 1 kali kalah Persib Bandung hanya mampu mengumpulkan 3 poin Sampai pekan ke-4 kemarin Posisi puncak klasemen Liga 1 Dikuasai Dewa United Dengan 10 poin yang disusul oleh Persita Tangerang Ada derby Tangerang Ada derby Banten disana Setelah itu juga Persib Bandung akan menghadapi Persib Kediri di pekan ke-5 Yang menjadi percobaan lainnya Untuk merebut kemenangan pertama Para Timong Bandung mendapatkan Satu hari waktu istirahat kemarin Hari Minggu dan juga akan mulai berlatih lagi pada hari ini Senin 24 Juli 2023 Saya mutahi dulu nih Gimana perasaan kalian Boboto atau tribunus yang suka Persib Ketika kemarin menyaksikan pertandingan pekan ke-4 Antara Persib Bandung vs PSM Makassar Gimana perasaan hati kalian setelah menyaksikannya Dikoyak-koyak lagi Bersedih lagi Gak apa-apa Kita simpan ya Semua rasa kegenderaan Semoga di pekan ke-5 kita menang Nah seperti disinggung sebelumnya nih Pertandingan Persib Bandung berikutnya Yaitu melawan Persib Kediri pada hari Jumat nanti Di Stadion Brawijaya Jumat 28 Juli 2023 Nah sayangnya nih ada kabar buruk Dalam pertandingan tersebut Persib Bandung terpaksa kehilangan Salah satu penggawa mudanya Yaitu Kakang Rudianto Persib dikabarkan Kehilangan Beck yang merupakan Penggawa timnas Indonesia U20 itu Dalam kurun waktu yang cukup lama Pemen kelahiran Cianjur tersebut Dikabarkan akan mengikuti pendidikan Kepolisian selama 5 bulan ke depan Nah dengan situasi tersebut Kakang bukan hanya berpeluang Melewatkan sejumlah pertandingan Bersama Mangung Bandung aja nih Tapi juga akan absen Di keikut sertaannya Bersama timnas Indonesia U20 Untuk ajang AFF U23 Kualifikasi AFC U23 Dan juga Asian Games 2023 Hmm gimana nih menurut kalian Kakang Rudianto Apakah beneran bakal absen Selama itu Kita nantikan ya Nah berita terakhir Gak lengkap ya Kalau misalnya kita bahas Persib Bandung Tanpa menyinggung tentang Pelatih baru pengganti Louis Mia Misteri pelatih baru Persib Bandung Pengganti Louis Mia Sedikit demi sedikit Mulai terungkap Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat atau PT PBB Teddy Cahyono mengatakan Ia sudah memiliki Beberapa kandidat pelatih kepala Namun hingga kini Pihaknya belum memutuskan Siapa nih yang akhirnya Terpilih menggantikan Louis Mia Menurut Teddy Pihaknya harus berhati-hati Dalam memilih pelatih kepala Persib Bandung Ia ingin pelatih yang ditunjuk Nanti harus sosok Yang mampu mendokrak Performa tim Ke level yang diinginkan Nah kalau misalnya Boboto Udah mungkin udah punya Tebak-tebakan nih Siapa pelatih baru Persib Bandung Boleh komentar di bawah ya Nah itu dia tadi Boboto dan juga Tribuners Informasi terkini Seputar Persib Bandung ya Terutama rekap Di pekan kemarin Dan juga persiapan Untuk pekan ini ya Pekan kelima Nah kalau misalnya kalian In membaca informasi Seputar Persib Bandung lainnya Mungkin tentang Pelatih-pelatih baru ya Isu-isu pelatih baru Kalian bisa langsung Baca aja di TribunJoba.id TribunShirbon.com Dan juga TribunPriangan.com Jangan lupa juga Untuk like, share Dan komen Youtube channel TribunJobarVideo Kalau gitu Terima kasih telah menyaksikan Saya Rena Sukumwati Pamit undur diri Dan sampai jumpa lagi Di Persib Update berikutnya Bye-bye Persib Bandung Persib Bandung Persib Bandung Kapan menangnya? Sedih Dadah Bersib Bandung Sampai jumpa nya Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya Ders sopa Serius Sampai jumpa ya Sampai jumpa ya